Tempat tau Brigadir Jenderal Yahya Sari sebagai juru bicara militer Yaman mengatakan kalau angkatan bersenjata Yaman menggunakan sejumlah rudal dalam serangan pada Senin 7 Oktober 2024 Angkatan bersenjata Yaman pada Senin 7 Oktober 2024 menyerang situs militer Israel di Yafah Ledakan terjadi di pinggiran tela Afif saat ada upaya untuk mencegat rudal balistik dari Yaman Ledakan ini memicu suara alarm yang mendorong ratusan ribu penduduk mencari pelindungan Houthi kemudian mengirimkan pesan penting pada Hamas Disebutkan bahwa Yaman tidak akan pernah meninggalkan Hamas dan akan melanjutkan peran dalam mendukung Gaza Anggota biropolitik Ansarullah Yaman mengatakan Yaman memiliki persamaan dan langkah yang lebih keras untuk menghukum penjajah serta memberi mereka pelajaran atas kejahatan yang mereka lakukan Reaksi Yaman akan berada pada tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Zionis pendudukan tambahnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.